PISANG 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 Pisang, dikenal juga dengan sebutan banana, adalah salah satu buah tropis yang paling populer di dunia. Buah ini memiliki banyak varietas, namun yang paling umum adalah pisang raja kafendis. Pisang adalah buah yang sangat kaya akan nutrisi dan seringkali dianggap sebagai makanan sehat yang dapat menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan. Pisang mengandung banyak vitamin dan mineral penting. Buah ini mengandung vitamin C, vitamin B6, magnesium, potasium, dan serat. Vitamin C dan potasium dikenal sebagai nutrisi yang penting untuk kesehatan jantung dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, serat yang terkandung dalam pisang juga dapat membantu pencernaan. Pisang juga mengandung antioksidan yang dapat membantu tubuh dalam melawan radikal bebas dan menurunkan risiko terkena penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Selain itu, pisang juga dapat membantu menyeimbangkan kadar gula darah dan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Pisang juga merupakan sumber energi yang baik. Buah ini mengandung karbohidrat yang mudah dicerna dan dapat memberikan energi instan. Dalam olahraga, pisang sering dijadikan sebagai makanan penambah energi untuk membantu atlet atau penjelajah mengatasi kelelahan. Selain kandungan gizi yang tinggi, pisang juga mudah untuk disiapkan dan dimakan. Buah ini bisa langsung dimakan tanpa perlu diolah terlebih dahulu. Dengan rasa manis dan tekstur yang lembut, pisang dapat menjadi camilan yang sempurna untuk dinikmati kapanpun. Pisang dapat juga digunakan dalam berbagai hidangan, seperti smoothie, roti pisang, kue pisang, atau bahkan digoreng sebagai cemilan yang nikmat. Ini membuat pisang menjadi buah yang sangat serbaguna dan mudah untuk diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat. Meskipun pisang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, konsumsinya pun perlu diatur. Kandungan gula dan karbohidrat dalam buah ini dapat menjadi masalah bagi penderita diabetes atau orang yang sedang melakukan program penurunan berat badan. Oleh karena itu, konsumsilah buah ini dengan sepenuhnya dan jangan berlebihan.